Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang traffic tinggi konversi rendah Ini kasus yang sangat umum Sudah banyak saya bahas di video-video saya yang lain Cuma di video ini saya mau mencoba simplifikasi lagi Saya simplify lagi Yang memang bisa sangat sederhana dan mudah banget dimengerti Oke, kita langsung mulai Pertama, teman-teman harus tahu seberapa tinggi dan seberapa rendah Traffic tinggi itu berapa sih? Traffic rendah itu berapa sih? Paling umum kita pakai BCG Matrix BCG Matrix teman-teman bisa googling habis ini Jadi, kita bikin kuadran yaitu traffic sama conversion rate Ketika ada high sama high, ada low sama low Artinya ketika di kanan ini, trafficnya tinggi, conversionnya tinggi Ketika di bawah ini, trafficnya tinggi karena high dan conversionnya low Dan kita bahas adalah yang di sini Nah, ini teman-teman harus klasifikasikan dulu produknya teman-teman Menggunakan BCG Matrix ini Nah, high-nya itu berapa? Saran saya di atas rata-rata Contoh, gini teman-teman Udah download data 30 hari terakhir di Lazada, Shopee, Tokopedia Ya, rata-rata pengunjungnya tiap produk itu berapa? Rata-ratanya katakanlah 50 Berarti kalau yang di atas 50 Itu adalah dikategorikan high traffic Lalu conversion rate dirata-ratain Ternyata 1% Terus yang di bawah 1% itu adalah Yang conversion rate-nya rendah Jadi, teman-teman Diklasifikasikan dulu nih produk-produknya Dan dengan kasus kita di sini, video ini adalah yang ini Yang trafficnya tinggi Trafficnya tinggi Dan conversionnya rendah Yang ini Nah, kalau sudah ini Teman-teman strateginya bisa beda-beda Jangan sampai salah Jangan-jangan yang teman-teman kira Trafficnya tinggi, conversion rendah Ternyata conversionnya tertinggi Artinya itu produk terlarisnya teman-teman Jangan-jangan Jadi strateginya bisa salah Oke? Menurut-menurut paham Kalau nggak paham BCG Matrix ini 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 sebenarnya super-duper sederhana Tadi saya menjelaskannya Menurut-menurut juga sederhana Silahkan dublin lebih lanjut Ini cuma kewajian sederhana High-high, low-low gitu doang Tapi kalau teman-teman pusing juga Yang tadi saya bilang apa Ini pakai angka saya Traffic tinggi itu di atas 50 per hari Traffic rendah Eh, conversion rendah itu Conversion rate ya CR itu conversion rate Conversion rate rendah itu Dikurang dari 2% Ini angka saya Kalau teman-teman pusing Nggak mau ngitung yang tadi Cuma pakai ini Yang di atas 50 Yaudah, dianggaplah itu tinggi Yang di bawah 2% Dianggaplah itu rendah Nah, cari produk-produk Yang masuk klasifikasi itu Dan gunakan Solusi yang Konsep solusi yang Ada di video ini Oke, lalu Back to basic dulu Jadi konsep dasarnya Produk kita nggak laku Jualan online itu Satu Nggak ada yang lihat Nggak ada yang klik Jelas ya Kalau nggak ada yang klik Gimana mau ada yang beli Tapi ini nggak akan kita bahas Yang kedua Orang udah lihat Sudah klik Tapi nggak mau beli Nah, ini ada beberapa faktor Nggak mau beli itu Pertama, salah audience Contohnya Kalau kita iklan di Youtube Dan yang nonton itu bocil Bocil kan nggak punya uang ya Dia nggak terkenal Tapi nggak beli Cuma kalau di marketplace Jangan terjadi ya Jangan terjadi Karena Harusnya marketplace itu Sudah target audience Orang yang datang ke produk kita Adalah orang yang memang Sudah nge-search Itu makanya Jangan terjadi salah audience Di marketplace Tapi kalau di Facebook Di Youtube Sangat mungkin Lalu yang kedua Faktornya itu Nggak cocok Contohnya Ke toko sepatu Teman-teman bayangin Kalau teman-teman Mau beli sepatu bola Ke toko sepatu Teman-teman Tapi yang kudu banget Ukuran 46 Misalkan Bilang ke si banyak Mbak, saya mau ukuran 46 Oh, nggak ada Di sini 45 Paling gede Kan nggak jadi beli Jadinya nggak jadi beli Jadi nggak cocok Yang kedua Nggak masuk budget Ini juga yang paling sering dibahas Yaitu Masalah harga Masalah harga Ini contohnya ada grafik Yang atas ini adalah Conversion rate Yang bawah ini adalah traffic Jadi grafiknya secara teori Kayak gini Melandai ke bawah ini Jadi ketika harganya Sorry harga ya Ini harga bukan traffic Ketika harganya rendah Di sini Conversion rate-nya akan tinggi Akan di sini Ketika harganya tinggi Conversion rate-nya akan rendah Contohnya gini Misalkan Suatu minimarket Jual beras harga 1000 rupiah per kilo Saya dijamin itu supermarket Menteri ibu-ibu Tapi kalau supermarket tersebut Jualannya 100 ribu per kilo Saya jamin nggak ada yang beli ibu-ibunya Ya Menurutnya Leksasinya tergambarkan Itu hubungan antara Konversi Sama harga Lalu faktor keempat Yang sering terjadi Yaitu Customer lupa Sudah check out Sudah end to cut Tapi nggak beli Saya juga melakukannya Kadang saya lupa Mau beli ini Nggak jadi check out Itu faktornya Konsepnya Dan solusinya Kayak gimana Ini solusi yang biasanya Efektif ya Tapi belum tentu tergantung Tokonya masing-masing Pertama Pastikan variannya Available semua Lalu pastikan judulnya Relevan Tadi biar audiensnya nggak salah Jangan-jangan Jualan gamis Gamis anak Tapi yang nyasar Gamis ibu-ibu Lalu pastikan harganya Kompetitif Ini tricky ya Marketplace selalu bilang Kompetitif Artinya murah Tapi tricky ya Jadi profitnya tergerus Lalu kejar terus Yang sudah ini Dengan retargeting Dengan catanya satu-satu Kejar terus Customer yang sudah check out Lalu promo Lalu cobain dengan Promo voucher Dan sebagainya Oke itu aja video ini Mudah-mudahan teman-teman Faham Saya coba persingkat Percepat Kalau sampai belum paham juga Tolong Tonton Berulang-ulang video ini Sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh